Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua kali ini saya akan memberikan tutorial cara mentautkan akun belajar.id dengan simpkb ayo sekarang kita menuju ke google.com browser silahkan ketik simpkb di pencarian dan klik login simpkb setelah kita login ke simpkb kita akan halaman seperti ini klik panduan di bagian bawah akan diarahkan ke halaman tutorial langkah-langkah klik data setelah itu kita akan masuk menggunakan akun simpkb terlebih dahulu kita gunakan akun simpkb bapak ibu setelah selesai klik masuk dan akan dibawa ke halaman dashboard simpkb yang baru di halaman dashboard simpkb yang baru ini silahkan cari layanan ya integrasi layanan ini ini saya sudah tautkan ini akan saya hapus dulu jika belum ditautkan tampilannya akan seperti ini klik tautkan maka akan dibawa ke pilihan akun gmail masukkan belajar.id bapak ibu semuanya dan klik maka akun belajar.id bapak ibu sudah masuk ke simpkb tertautkan kita keluar dulu untuk membuktikan apa sudah bisa login sekarang kita coba login dengan akun belajar.id kita klik akun belajar.id kita pilih akun belajar.id kita untuk login dan alhamdulillah kita sudah bisa masuk untuk program-program ada di bagian atas pilihannya banyak sekali jadi tampilan dashboardnya berbeda dengan yang sebelumnya ada mikian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati